Hai halo sebut itu bertemu lagi dengan saya Selamat Rahayu di SR channel kali ini saya ada sebuah laptop nih laptop Toshiba L645 kita coba nyalain ya sob ya Nah ini sob jadi pemiliknya itu ngeluh saat dinyalain dia akan bunyi kayak gini sob nih nah bunyi kayak gini sob tit 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 gitu ya sob ya Nah mungkin sobat punya laptop yang bermasalah seperti ini mungkin pengen tahu penyebabnya apa sobat bisa ikutin video ini sampai selesai Oke kita pencet ke kontrol ALT ke Dell kalau masih nggak bisa enter-enter aja Nah biasanya dia akan masuk ke Windowsnya baru akan masuk ke Windowsnya jadi sebelum masuk pertama kita nyalain dia akan bunyi bib seperti itu bunyi tit 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 seperti itu kira-kira apanya yang bermasalah nih sob jadi kalau berdasarkan pengalaman saya laptop laptop yang mengalami bunyi seperti itu pada saat kali pertama kali dinyalakan biasanya dikarenakan ada kerusakan pada keyboard jadi ada keyboard yang mencet sob oke kita buktikan ya sob ya eh apakah benar bahwa masalahnya pada keyboard atau mungkin ada masalah di komponen yang lain sobat ikuti terus video ini sob Oke kita sambil tunggu sampai masuk ke Windowsnya ya sob ya Oke kita tunggu dulu hai 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 biasanya masalah seperti ini juga menghambat eh masuk ke Windowsnya jadi lama sob hai 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 Oke kita tunggu dulu Sob hai 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 selain kebunyi saat pertama kali dinyalakan pemilik juga ngeluh ketika ngebuka file enggak dia double klik katanya banyak file yang tiba-tiba terdelete atau terhapus jadi perkiraan saya ini yang bermasalah adalah keyboardnya tombol deltenya mencet sendiri oke kita pas saya pasang mouse dulu karena terspatnya akhirnya ini error atau udah rusak kita coba masuk ke Explorer oke nah lemotnya sob ya ya kita klik kanan aja mana Explorer Oh sini udah keluar Oke ini exploring udah keluar oke oke udah kita harus kita harus tes eh jadi untuk memastikan bahwa keyboardnya bermasalah Oke sebentar sob hai 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 nah ini kita coba dulu kita coba double klik pada Hai salah satu file Hai bener enggak Apakah bener iya nge-delete Hai Oke Hai dia nggak ngebuka-buka loading terus ya sob ya Hai oke langsung aja disini saya udah siapkan sebuah flash disk yang berisi dengan keyboard tester Hai jadi kita akan coba ini apa kita close aja Hai ke kita akan jalankan aplikasi keyboard testernya untuk mengetahui bahwa apakah keyboardnya bermasalah atau enggak Oke ini aplikasinya keyboard test hai oke kita double klik ternyata juga lama loadingnya Oke ketik klik kanan Hai untuk menghindari Hai terhapusnya file ini hai oke masih tetap sama esok ya kita tunggu dulu hai oke udah keluar kita run as Hai ke Hai lama Oh ya kemungkinan lama ini juga disebabkan oleh tombol keyboard tadi ada yang mencet itu juga bisa jadi hai oke kita tunggu Hai kini kita close dulu aja Hai ini juga kita close aja Hai sambil menunggu keyboard testnya terbuka Hai ini udah kebuka sob hai oke udah kebuka kita bisa tes Hai pencet nah tuh eh tombol delete nya udah mulai merah ini spasi merah sebentar Hai Oke kita Hai nah ini ini tombol delete nya ini merah artinya dia error atau mencet terus Hai kita coba tombol yang lain Hai tombol yang lain normal hai oke normal semuanya normal Hai ini juga normal Hai normal hanya eh tombol delete aja yang dia merah terus Hai yang lainnya kembali ke hijau nah ini Hai hanya delete aja udah dipastikan delete nya yang bermasalah sob Hai Hai ke denet nya bermasalah Hai kita pencet-pencet dia tetep enggak ngerespon Hai dan tetep merah enggak kembali ke hijau Hai ke Hai masih merah terus Hai oke Hai ini udah jelas bahwa keyboardnya yang error kalau sobat masih penasaran kita start dulu dulu Ayo kita coba keyboardnya kita mati kita cabut atau kita lepas nanti apakah masih berbunyi bip atau enggak Hai untuk bener-bener memastikan jika sobat masih kurang yakin dengan si aplikasi keyboard testnya Oke kita copot dulu baterainya tercopot karena kita untuk melepas keyboard kita harus membuka ke baut ini dua Hai di bawah baterai ada dua baut keyboard ini kita lepas Hai kira-kira seluruh hai hai kira-kira hai 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 kek terpas ini susahnya pakai obeng yang magnetnya lemah hai 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 bautnya susah nempel kita lepas dulu ini pengait keyboardnya Oh keras Oh iya ini masih ada baut kita lepas dulu bautnya Hai masalah seperti ini biasa terjadi di semua tipe laptop enggak cuma laptop tipe ini aja jadi kalau laptop sobat mengalami masalah yang sama mungkin coba bisa mempraktekkan cara yang seperti ini Ayo kita lepas dulu keyboard baterai keyboard-nya oke udah kelepas semua kita lepas kebotnya nah ini fleksinya kita cabut Hai Nah setelah dicabut harusnya ketika kita nyalakan bipnya akan hilang karena dianggap semua tombol tidak ada yang diterpencet Hai Oke kita nyalain Oh bentar Hai Oh bentar harus pakai baterai sepertinya harus pakai baterai Ayo kita cabut dulu kita pasang dulu baterainya Hai karena walaupun baterainya ini drop laptop ini harus terpasang baterai untuk menyalakannya kita colokkan Hai terus nah kita nyalakan Hai mau belum Hai nah ini sob dia udah masuk hai 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 nah langsung masuk masuk masukkan sobnya tanpa ada bunyi bip jadi udah dipastikan bahwa keyboard ini ini yang bermasalah yang mengakibatkan bunyi bip tadi jadi udah terbukti tombol delete nya yang error jadi sobat harus ganti keyboardnya oke atau jika sobat ingin tahu alternatif selain mengganti keyboardnya sobat bisa ya lihat video part 2 nya nanti kita akan coba perbaikin gimana caranya supaya kita nggak perlu ganti keyboardnya untuk video kali ini cukup sampai disini dulu untuk video berikutnya kita akan coba perbaiki supaya tombol delatnya bisa berfungsi normal lagi dengan tidak membeli keyboard baru Oke sekian video dari saya Terima kasih telah menonton jangan lupa like komen jika ada yang perlu tanyakan dan subscribe untuk update-an video-video selanjutnya Hai bye bye hai 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 orang seperti yang khab medic이 kaki bingar bungaiedzina hai 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 are you